titik penolong dan titik korban itu berbeda level ketinggiannya jadi sempat kita mengevakuasi korban dari atas gedung tapi tidak melalui tangga melainkan melalui tali dengan teknik-teknik tersebut bisa juga untuk mengangkat korban yang ada di dalam sumur dengan tali juga ataupun bisa menyeberangkan korban melalui ketinggian seumpama dari gedung lantai 3 gedung A dipindah ke lantai gedung B melalui jalur tali dalam dalam high angle test geoteknik ada 4 teknik utama yaitu teknik ascending bagaimana kita naik kemudian teknik descending atau turun kemudian lifting mengangkat mengangkat pasien kemudian ada lowering selain itu aspek-aspek yang terlibat dalam high angle rescue meliputi simpul kemudian prosedur safety dan hancor atau tambatan safety atau hal utama yang harus diperhatikan pada teknik evakuasi di sudut ketinggian dan ini safety tindakan yang dilakukan untuk menghindari kejadian atau kecelakaan yang fatal hal ini menjadi kebutuhan setiap orang atau rescuer yang melakukan kegiatan di ketinggian teknik evakuasi ini kan istilahnya sangat berisiko tinggi ada kemungkinan kita kejatuhan benda asing ataupun penolong itu jatuh jadi bagaimana apa itu sebisa mungkin kita melakukan dengan teknik yang aman kemudian untuk prosedur safety meliputi keamanan rescuer bagaimana keamanan penolong kemudian keamanan lokasi kemudian keamanan peralatan dan pengawasan dan cek final untuk keamanan rescuer ketika kita melakukan evakuasi dengan teknik ini kita harus menentukan pimpinan lapangan yang nanti akan mengatur alur dari evakuasi kemudian menunjuk safety officer yang akan mengawasi keamanan pada seluruh tahapan evakuasi kemudian untuk setiap yang melakukan evakuasi baik itu yang penolongnya ataupun operatornya harus menggunakan alat pelindung diri yang meliputi pertama helm helm safety kemudian kaca mata safety sarung tangan sepatu dan harness kemudian sebisa mungkin memiliki kemampuan minimal mengoperasikan alat kemudian tangkas tidak memiliki fobia ketinggian mampu menghargai peran masing-masing kemudian selalu penuh perhatian dan konsentrasi kerjasama tim dan kejelasan tugas yang harus dikerjakan setiap personil kemudian keamanan lokasi kita harus mencari lokasi yang benar-benar aman dan memasang batas aman kemudian cek layakan pemasangan safety line ini untuk menghindari adanya orang yang memasuki area-area yang berbahaya kemudian keamanan peralatan nilai atau nilai kekuatan atau memenuhi standar yang ditentukan jadi pada setiap peralatan yang akan kita gunakan pada teknik evakuasi ini ada standar-standar tentu kemudian penggunaan beban keseluruhan harus di bawah nilai kekuatan peralatan jadi kalau sampah alatnya hanya mampu untuk mengangkat 300 kilo diusahakan untuk tidak melebihi batas dari beban maksimal tersebut kemudian menghindari pergesekan antar tali yang keempat menyimpan peralatan yang belum terpakai dan tidak melempar peralatan untuk pengawasan dan cek penal pada setiap kita melakukan teknik evakuasi ini harus memonitor untuk mengadakan pengecekan seluruh bagian seperti sistem ancor simpul-simpul dan tali dan mewaspadai bagian sudut yang tajam dan peralatan yang belum terkunci kemudian mengatakan stop jika melihat hal-hal yang membahayakan kemudian pada setiap sebelum melakukan evakuasi ini usahakan melakukan ceking personil setiap personil harus dilakukan pengecekan akhir oleh pengawas keselamatan kemudian ceking sistem pengecekan terhadap sistem ancor tali peralatan dan termasuk belayer jadi usahakan setiap melakukan kan tadi ada empat teknik scanning discanding kemudian lifting dan lowering jadi ketika kita akan melakukan lifting cek seluruh apa itu mulai dari ancor tali kemudian lokasinya apakah benar-benar sudah aman untuk dilakukan evakuasi kemudian untuk peralatan yang akan kita gunakan pada teknik evakuasi ini yang pertama ada tali karmantel kemudian ada tali webbing kemudian ada tali prusik tali karmantel ini nantinya yang akan kita gunakan untuk jalur evakuasi baik untuk menarik perban ke atas ataupun menurunkan perban kemudian untuk tali webbing akan kita gunakan untuk sebagai ancor atau tambatan kemudian untuk tali prusik sebagai pelengkap dari tali karmantel kemudian ada karabiner secara deskripsi karabiner ada metal pengunci yang digunakan untuk penghubung antara alat dengan alat lain jadi sama kita mau menggantung di tali sebagai koneksi antara penolong dan tali kita menggunakan tali apa karabiner kemudian puli atau katrol yang mempunyai fungsi utama mengubah arah tali dan mengurangi gesekan untuk puli pada teknik evakuasi ini biasanya digunakan pada saat kita mengangkat korban dari sumur bisa juga dari jurang untuk kemudian ada harness harness ini yang akan dipakai oleh rescuer atau penolong harness sendiri ada dua macam yang full body harness yang sebelah kiri kemudian ada seat harness yang hanya mengikat pada bagian pinggang dan bahar kemudian helm safety untuk helm safety sendiri berfungsi untuk menghindari adanya benda jatuh kemudian untuk mengevakuasi korban kita menggunakan tandu basket yang mungkin berbeda dengan kalau kita mengevakuasi korban dengan cara konvensional kemudian ada tripod kalau kita evakuasi di sumur kan tidak langsung ditarik untuk menghindari gesekan dengan tepian sumur kita menggunakan tripod kemudian ada alat bantu untuk turun ataupun menurunkan korban yang pertama ada figure X yang sebelah kiri kemudian yang tengah ada auto stop kemudian yang kanan ada inpanic device atau ID alat-alat ini yang nantinya akan kita gunakan untuk menurunkan korban sistem kerjanya dengan pengereman memanfaatkan gaya gesek antara tali dengan alat kemudian ada askender alat bantu yang digunakan untuk meniti medan vertikal atau kemiringan dan tali digunakan sebagai jalur utama sistem kerja alat atau askender ini mencengkram pada tali saat terbebani sehingga dapat menahan beban dan bergerak saat didorong ke atas askender sendiri ada dua macam yang askender handle kemudian askender non-handle untuk askender non-handle sendiri nantinya akan dipasang di harness di bagian dada kemudian ada simpul berhubung evakuasi ini menggunakan tali jadi akan ada banyak simpul yang kita gunakan yang pertama simpul bowline kemudian ada figure egg on back figure egg double back kemudian figure egg in line dan butterfly kemudian ada lagi overhand knot club hit dan simpul berusik untuk overhand ini nanti kita gunakan untuk menyambung tali sedangkan untuk yang club hit biasanya kita gunakan untuk mengunci pada ujung tali kemudian ada ancor atau tambatan ancor sendiri adalah sistem penambatan yang terbuat dari tali karmantel atau webbing untuk menahan beban dari sistem evakuasi jadi sistem pada sistem evakuasi ini tambatan utamanya ada atau untuk menggantung tali dan lain-lainnya kita menggunakan tambatan atau ancor untuk bentuknya bisa dilihat di gambar ada yang dengan sistem dua ancor kemudian ancor tunggal kemudian ada yang namanya bilis sistem fungsinya untuk backup atau pengaman bilis sistem adalah sistem pengaman atau cadangan yang digunakan dalam evakuasi di ketinggian dan dirancang untuk menghentikan atau menahan beban yang jatuh perban penolong dan lain-lain jika menahan beban atau penolong jika terjadi kegagalan di jalur utama untuk orang yang mengatur bilis biasa disebut dengan bilayer kemudian sistem kerja bilayer adalah dengan memanfaatkan friksi tali dengan bilayer dan discander untuk alat bilayer ini yang digunakan sama dengan alat-alat untuk ascending dan lowering kemudian ada teknik ascending teknik untuk pemanjatan suatu tempat menggunakan alat-alat ascending dengan tali sebagai jalur utama pada gambar di sebelah kanan bisa kita lihat ada alat chest ascender kemudian ada hand ascender jadi untuk naik kita cukup mengangkat secara bergantian untuk ketika kita mengangkat hand ascender itu kan terhubung dengan bagian kaki kemudian kita bijak kaki alat yang chest ascender nanti akan otomatis ikut naik begitu sampai di atas kemudian untuk descending adalah kegiatan turun dari ketinggian menggunakan tali sebagai jalur lintasan atau laju pergerakan turun memanfaatkan friksi dari descender kemudian ada manajemen tandu berhubung evakuasi ini sangat tinggi resiko kemudian tandu yang digunakan berbeda dengan tandu konvensional ada teknik pengikatan yang ada di sebelah kiri jadi ada dua tali yang sebelah kiri sebagai tali utama sebagai tali backup kemudian yang sebelah kanan sebagai tali utama kemudian untuk terhubung ke tandu ada tali jangkar yang berwarna hitam itu kemudian untuk rescuer nantinya akan terhubung di tali sisa tali utama yang terdapat tali prusik kemudian sebelah kanan ada gambar teknik pengikatan korban pada tandu jadi kita ikat bagian dada kemudian pinggang kemudian diikat menutupi seluruh bagian untuk teknik pertolongan atau teknik evakuasi berikutnya ini ada teknik lowering atau penurunan yang dikontrol oleh rescuer dengan menggunakan tali pada dasarnya lowering ini hampir sama dengan teknik discanding bedanya antara lowering dan discanding adalah saat lowering break device atau alat-alat discander dan tali yang bergerak sedangkan pada saat traveling tali tetap tetapi alat-alat discanding yang bergerak dengan penolongnya gambarnya kurang lebih seperti ini jadi ada break device yang digunakan kemudian tali utama tali bilay kemudian beban yang terdiri dari letter tender atau yang mengawal kurban ada kurban sendiri dan tantunya langkah kerja dari teknik lowering pertama tentukan daerah aman kemudian untuk petugas kenakan APD pembagian tugas buat ancor yang terpisah dua tempat untuk ancor tali utama dan tali septi kemudian apabila dibutuhkan pasang tripod atau afrim kemudian pasang figure X bisa juga dengan ID atau auto stop untuk bilay davis kemudian ujung tali dibuat simpul 8 on back yang akan dihubungkan ke korban dengan karabiner kemudian ada pengecekan akhir oleh safety officer dan dilanjutkan dengan perintah turun oleh pemandan tim dan kecepatan disesuaikan dengan heater tender teknik evakuasi berikutnya ada teknik lifting atau mengangkat korban bagaimana kita mengangkat korban dari dalam jurang ataupun kedalaman esensinya kegiatan ini adalah bagaimana seorang rescuer ataupun penolong dapat mengangkat korban ke permukaan yang lebih aman untuk memudahkan teknik ini kita akan menggunakan yang namanya teknik mechanical advantage system atau sistem scatrol ini adalah rangkaian tali dan bule yang dibuat untuk pengangkatan yang lebih mudah dulu mungkin di SMA-nya sudah ada yang pernah belajar tentang sistem control bagaimana sistem ini bisa meringankan atau meringankan gaya dari ketika kita mengangkat beban ada yang 1 banding 2 kemudian 1 banding 3 1 banding 4 sampai yang 1 banding 7 untuk gambarannya kurang lebih seperti ini jadi korban ada di bawah kita akan mengangkatnya ada ancor kemudian bowlingman atau orang yang akan menarik korban kemudian ada rope handler yang akan mengamankan tali kemudian yang sebelah kiri ada billy davis dengan seorang billyernya dan tali yang tumpuk itu adalah tali utama yang sudah terpasang dengan mechanical advantage system atau sistem control untuk langkah kerjanya yang pertama pastikan APD digunakan oleh seluruh anggota tim kemudian pastikan area kerja sudah aman kemudian penunjukan petugas yang keempat tunjuk rescuer yang akan turun yang meliputi dua orang first header kemudian ada tag liner atau yang nantinya akan mengatur tandu kemudian pembuatan sistem pengikatan tandu speeder pigtail dan tali yang lainnya kemudian penurunan tandu jadi setelah rescuer turun baru penurunan tandu kemudian membuat mechanical advantage system atau sistem control kemudian perawatan korban sesuai dengan kondisinya kemudian final check sebelum beban digerakkan dan perintah naik dari kapten dan leader tender mungkin cukup itu untuk materinya setelah ini saya akan coba putarkan video bagi gambaran bagaimana teknik angle rescue atau apa-apa di ketinggian ini dilakukan terima di di ketinggian di ketinggian di ketinggian Terima kasih. 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 Kepada yang kami hormati, Ibu Bintari Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan, waktu dan tempat kami silahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Bisa, Bu. Sudah terdengar. Jelas ya. Jelas ya. Sepertinya silang. Saya pindahkan ke 4 jam. Selamat siang semuanya. Teman-teman dari Stifes KH, program kebidanan. Terima kasih. Alhamdulillah, kita bisa bertemu di siang ini. Kamu pun semuanya masih sehat ya. Sehat dan masih semangat untuk mengikuti pelatihan ini. Perkenalkan, nama saya Bintari. Saya sehari-hari bekerja sebagai dosen di Universitas Gawijaya di S1 Keperawatan dan S2 Keperawatan. Keminatkan saya Gawadarurat di Pantengcana, jadi memang saya menjadi bagian dari Sarut Renggana ini untuk memberikan latihan kepada Pak Ibu. Eh, ada Bapaknya enggak ya? Enggak ada ya? Kepada Ibu semuanya. Terima kasih kepada Panidia yang telah mempersiapkan acara ini dan juga dari tim Sarut Renggana. Saya share screen untuk materi pertama yang tentang kegawatan dulu ya. Terima kasih. Apakah sudah terlihat? Terima kasih. 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 pastikan tempat yang akan kita masukin itu aman baru setelah aman kita jatuh kemercayaan awal yang pertama itu kesadaran kesadaran kesadarannya hanya ambil nama saja ambil-panggil kemudian periksa jalan nafas pernafasan, kemudian dilihat apakah ada keberadaan hebat atau tidak untuk pemeriksaan kesadaran jika korban sadar bisa bicara tanyakan nama dan apa yang terjadi dia bisa ngomong ngomongnya jelas jawaban itu sesuai pertanyaan maka dia sadar sadar secara behavior sama cara gcsnya itu masih bagus jika memberikan respon berarti korban sadar nah jika korban berbaring tidak bergerak banyak panggil panggil namanya ya kita pakai kesadaran yang ACPU alert verbal pain sama unresponsive kalau dia sadar berarti alert kalau dia berespon dengan suara misalnya kita panggil dia muka mata kemudian merespon dengan suara maka dia kesadaran yang dilespon verbal kemudian kalau kita panggil gak nyaut kita berikan respet rasa nyeri rasa nyeri bisa di atasnya alis tekan 10 detik kemudian atau di kuku tanaman kuku ditekan atau di daerah sternum nah itu kalau dia respon dia muka mata itu dia di level pain tapi kalau ketika kita panggil gak nyaut kemudian di langsung nyeri gak ada respon tidak ada gerakan tidak ada suara maka dia unresponsive ya jika dia tidak responsif atau tidak ada respon maka korban tidak sadar setelah panggil bantuan atau bawa segera ke rumah sakit nah dalam kondisi bencana atau mass casualty atau kejadian masal ini nanti yang kalau di triase itu kita label merah jadi memangnya dia butuh segera ditransport ke rumah sakit kemudian periksa jalan nafas kalau dia sadar dia bisa menjawab pertanyaan berarti jalan nafasnya bebas nah kalau yang tidak sadar tadi ketika ada suara apakah ada suara lain di mulutnya apakah suara ngorok ngorok ini karena lidahnya jatuh nah dia tidak sadar ya jadi tonus otot lidah itu tidak bisa mempertahankan lidah di atas jadi akan jatuh dan menumbat jalan nafas sehingga timbul bunyi ngorok atau snoring nah kalau bunyi seperti berkumur kayak banyak itu disebabkan karena air lidah atau ada dahak atau ada darah kemudian suara nafas seperti berkokok biasanya ini pada edema laring saluran nafas bagian sini atau bernafas megap-megap ya dia cuma sekali sekali nafas sekali enggak gitu ya nah itu kalau seperti itu kita periksa nadinya kalau nadinya tidak terapah kita lakukan RGP jika ada gangguan jalan nafas sepertinya pasien yang tidak sadar ya buka jalan nafas tekniknya seperti ini namanya teknik jaw-trust ini pada pasien trauma atau kecelakaan atau trauma itu pakai teknik jaw-trust tapi kalau pada pasien yang non-trauma misalnya dia tidak sadar di rumah kemudian dia pernah ada rilai sakit maka kita bisa pakai hydrogen lift atau diangkat dahi kemudian di pernafasan kita lihat apakah korban bernafas atau tidak lihat saja gerakan dinim dadanya apakah naik turun lihat saja enggak usah terlalu dekat karena ini musim pandemi jadi enggak perlu dilihat terlalu dekat lihat saja dadanya naik turun atau enggak kemudian dengarkan suara nafas rasakan keluarnya udara di pipi ini kalau ini yang lama kalau yang pandemi cukup lihat gerakan dinim dadanya ada atau tidak kalau tidak ada kita harus berikan bantuan pernafasan menggunakan BPM atau ambil bed ini kalau pernafasan terganggu bisa ada peninggorok tadi karena jalan nafas terganggu pakai jodras berkumur ada cairan dalam penggorokan disedot cairnya bisa pakai saksen atau step kemudian ini suara berkokok ya sebagian tersumbat bunyi berkumur kalau tidak bernafas kalau tidak bernafas ini ini jantung ya kalau tidak bernafas kita harus periksa nadi periksa nadi tidak perabah nadi berarti ada di jantung dan harus di fcp kemudian di cek apakah ada perdarahan hebat yang seluruh tubuh dari atas sampai bawah lihat seluruh tubuh dari tepat sampai kaki apakah ada pakaian yang terkena darah atau darah terjecet dengan darah tanah pengenangannya kontrol perdaraan saja kalau di luar rumah sakit kita jangan terlalu lama di luar rumah sakit jadi kalau ada perdaraan yang banyak langsung hentikan perdaraan saja kemasangan infus bisa di ambulance atau di rumah sakit jika jaraknya dekat tapi kalau memang butuh pertolongan dulu misalnya seperti tadi ya video sebelumnya yang ada dia jatuh kemudian ada perdaranya terdihentikan perdaraannya kalau kita bawa itu sambil menunggu memasang konstruksi ini ya vertical rescue itu kita bisa berikan penanganan disitu ini kontrol perdarahan caranya hindungi diri Anda jangan lupa pakai handspon buka area perdaraan untuk menemukan sumber perdarahan tempatkan pembalut atau kain bersih pada luka dan tekan langsung pada penyantangan Anda ya pakai dulu 5 menit kemudian di cepat jika menungginkan digungikan jika darahnya merembes gunakan melutamban tanpa melepas balutan lama ini contohnya ini dibuka dulu kamar angkat sapit ya gunakan sarung tangan dulu dibuka kemudian baru ditekan jika memungkinkan diangkat lebih tinggi dari jantung dan di hilang pakai erban kemudian ini beberapa cedera muskuloskeletal yang sering terjadi ketika menjaga pencana ada osteo ini karena ligamen jaringan lain rusak karena pergangan kemudian yang keras lokasi yang sering terkena yaitu pergelangan kaki tangan dan titik tanahnya nyeri dan semakin nyeri bila digerakkan pengenannya diistirahatkan digiamkan jangan dipijat kemudian kompres tes 20-30 menit setiap 2-30 jam selama 24 jam pertama jadi 20 menit dikompreskan kemudian dibebar pakai tensokrep kemudian dilepas setelah 20 menit kemudian 2 jam lagi dikompres lagi kemudian kompres berikan penanganan penekanan membebat dan menekan area yang segera selama 3-4 jam kemudian elevasi tinggikan daerah yang segera ini contohnya jadi di kompres airnya itu berupa ice gel ice gel dikasih kain menguntung dibebatkan di sini selama 20 menit kemudian dibuka ini kalau perban saja ya selama 20 menit patah tulang atau traktur tandanya ada perubahan untuk tulang atau tidak bisa digerakkan nyeri dan luka terbuka biasanya membuka kemudian penanganannya diistirahatkan dan dibikai bidang ini terserahatkan untuk mengurangi nyeri dan mencegah kerusakan selabutnya pada otot syarat dan pembeli darah mencegah patah tulang tertutup yang jadi patah tulang terbuka serta mengurangi kebaran dan kemengkaan serta memudah transportasi pasien kalau bidang kaki itu gunakan 3 bidang 3 bidang 1 bidang di bawah kanan kiri di samping itu memudahkan kita mengangkat kalau dibidang di kanan kiri ketika kita angkat itu dia kadang angkat tidak barengan kadang angkatnya petis dulu atau pahal yang dulu dan itu sangat lebih pembedainya bisa tidak kaku bisa lunak anatomis ini pakai tubuh pasien kalau misalnya tidak nemu apa-apa tadi di video sebelumnya tadi kan ada dia dibuka prakturnak membidainya adalah dengan merapatkan kaki kedua kaki kemudian dikalikan satu kemudian dikalikan spineboard difiksasi itu sudah merupakan imobilisasi misalnya ini jari ini yang patah kita bidai dengan satunya seri satunya kemudian isolasi bidai kaku bisa pakai kapan raton tebal bayu atau metal kalau bidai lunak pakai bantal limut spray ini biasanya untuk di kegelangan ini contohnya ini ya bidai anatomis ini dengan kaki sebelahnya ini bidai lunak para pembidayanya kalau ada luka tutup dulu lukanya dengan kaki kering sebelum dibidai kemudian diperiksa dulu pals atau nadi motorik gerakannya serta sensoris rasanya di bagian distal dari jadi misalnya patahnya di sini ya patahnya di sini kita harus cek dulu di sini biar bisa menggerakkan jari-jarinya apa enggak motoriknya kemudian sensasinya rasanya seperti apa apakah terasa atau tidak sama CRT kalau di sini CRT nah baru mungkin dibidai prinsipnya merupi dua sendiri rasanya tidak terlalu kuat ya tapi juga tidak terlalu longgar kemudian setelah itu di cek lagi setelah dibidai sambil kita merefong terlalu tetap apa enggak bagaimana sekarang apakah masih nyeri atau enggak baru kemudian mau cek nadi sama seperti tadi jadi jangan lupa itu sebelum membidai cek pulse atau nadi atau CRT motorik gerakan serta sensoris sebelum dan sesudah membidai contohnya membidai lengan jadi melewati dua sendi ya ada ada sipu sama kolosin di antara dua sendi ini kalau tangan bisa pakai satu kemudian dipasang pakai nivella ini biasanya diikatkan dengan padan di antara tungkai ini pakai tiga ya ini untuk praktur femur itu harus sampai sini sampai dadah ya karena femur itu kan sendinya di office ini sama sini sampai sini membidai lunak di pergelangan tangan oke setelah membidai harus kemudian di lifting moving tapi angkat nah lifting moving ini adalah peran orang pertama yang bukan korban ya ketika Anda Anda menjadi seorang bidan di luar daerah ya atau yang Anda bertanggung jawab pada kesehatan orang di situ kemudian Anda menemukan suatu ketelakaan tidak mungkin Anda bisa mengangkat sendiri maka Anda harus bisa menginstruksikan orang-orang yang ada di situ untuk mengangkat jadi Anda tidak perlu mengangkat sendiri tapi bagaimana menginstruksikan orang-orang yang ada di sekitar Anda untuk membantu mengangkat secara benar tidak menimukan cegera pada pasien dan tidak menimukan cegera pada yang mengangkat jadi tingkatnya mengangkat moving memindah pasien ke tempat yang lebih aman jadi lifting dan moving adalah menggunakan cara yang tepat untuk meminimalkan cegera bagi pasien dan penolong mekanisme tubuh kita tidak boleh menjangkau lebih dari 50 cm di depan kita jangan mendorong atau menarik di atas kepala dan tidak mendorong daripada menarik kita harus perhatikan anatomis tubuh kita dan mekanisme mekanisme tubuh jadi gerakannya pun harus dalam satu kesatuan tidak boleh yang tertungguhnya pada paha bukan pada punggung hati-hati banyak cegera yang dialami cegera punggung belakang bawah-punggung bawah yang dialami oleh perawat apobitan yang berkerja di cover di kamar operasi maupun di IBD atau di pekerja pre-hospital atau di luar rumah sakit kek di pengangkat tumbuhannya adalah kaki paha dan punggung tetap lurus dan bergerak alis dalam satu kesatuan misalnya ada prinsip pemindahan emergency move urgent non-emergency emergency move ini dikunalkan kalau ada bahaya lain yang menguncam misalnya korban itu berada di tengah jalan jadi harus segera dibuarkan atau di bawah mobil yang dia berisiko untuk kebakaran atau berada di dalam perbentuhan bangunan yang dia tidak aman jadi harus segera dituarkan ini risikonya cedera tulang belakang ini situasinya ada kebahayaan letakkan api kalau lintas kimia dan listrik tidak bisa memberikan bantuan ini ditambah butuh ditolong segera contohnya bisa ditarik di cloud drug pakai baju upper extremity drug blanket drug incline drug dan juga digendong ini contohnya ini pakai baju yang ditarik terahnya dipastikan pengguna tetap lurus yang cedera adalah kaki dua orang satu orang ini pakai selimut dua orang ini kalau one person upper extremity drug di bagian ini memang ini risikonya cedera tulang belakang tetapi ini dilakukan untuk pembobatan dia ekstrikasi cepat atau yaitu dari emergency mood ini kalau di tangga ini kalau fire factor jadi kalau dia posisinya dalam kebakaran ya pedung terbakar kita harus di bawah kalau di atas kita akan menghirup asap kita harus di bawah dengan posisinya seperti ini tangannya ditalikan kemudian ditaikan ke leher penolong ini bergeraknya adalah merangkat ini menggendong kemudian yang non-darurat ada kesini lokal yang mengangkat ini pakai seperti ini dan sekarang usahakan semuanya menggunakan long spine board karena seperti ini risiko untuk yang mengangkat maupun yang diangkat bisa jatuh jadi sebaiknya harus yang pesenca ketiga mending langsung pakai papan long spine board jadi di lock roll kemudian di long spine board ini long spine ini adalah scoops stretcher ini untuk memindah dalam jarak dekat jadi hanya untuk memindah pasien dari lokasi 5 meter dari basket tandu basket ini hanya untuk itu bukan untuk pemindahan jarak jauh ini yang tandu lipat nah itu untuk P3K ada ditanyakan sampai sini tidak ada kalau tidak ada saya lanjutkan ke triasel ya triasel pencana selamat Sudah kelihatan? Dari duiku yang ada di sini, apakah ada yang pernah menjadi relawan di pencana? Ada yang pernah? Oke. Nah, triase ini dilakukan dalam fase emergensi. Ketika ada suatu kejadian, kejadian disaster atau mal-specialty, ini dilakukan pertama kali oleh tim triase atau tim reaksi cepat. Triase kemudian berikutnya disambung dengan tim rapid health assessment. Oke, triase dalam pencana atau kejadian masal. Nah, triase ini adalah memilih korban. Proses pemilahan pasien yang tepat, ke tempat yang tepat, waktu yang tepat, dan merupakan ritmen yang tepat sesuai tingkatan triase. Ini berasal dari kata tri atau dari bahasa Pancis yang artinya memilah. Jadi bukan dari kata tiga, tri, tapi adalah memilah. Awalnya dulu digunakan pada masa perang dunia. Di perang dunia itu digunakan triase ini untuk memilah-milah mana tentara yang bisa perang lagi. Jadi yang sudah tidak bisa perang, maka harus ditaruh rumah sakit yang masih bisa dilapati. Artinya yang label hijau, maka dia akan kembali ke negara-negara. Jadi semua kayak ICS atau kemudian Incident Common System itu berawal dari militer. Triase juga berawal dari militer. Nah, yang melakukan triase siapa? Ini adalah Emergency Medical Technician atau Emergency Medical Team. Kalau ketika di pencana itu, EMT namanya, itu Emergency Medical Team. Kalau di mode pre-hospital atau pelayanan di luar rumah sakit. Kalau di Indonesia mungkin di PSC ya, itu adalah namanya EMT itu Emergency Medical Technician. Jadi orang-orang yang bekerja di ambulansi. Kalau di luar negeri ada iklannya dalam paramedic. Kalau di Indonesia, bisa perawat, bisa bidan, bisa dokter yang melakukan ketika melakukan triase. Triase di luar. Kualifikasinya dia harus bisa Basic Medical Support, Advanced Medical Support, Adult and Pediatrics. Ada Trauma Medical Support, minimal bisa BLS ya. Kemudian BIPOC 8 atau BPD. Biasa course, serta punya critical thinking, tenang dan percaya diri. Nah, kalau pada kondisi bencana, ini memilih pasien sebanyak mungkin yang bisa diselamatkan. Beda dengan triase di rumah sakit. Kok triase di rumah sakit itu kan mana yang gawat genduan yang masuknya. Tapi kalau yang bencana adalah mana yang dia masih bisa berjalan, itu yang kita kumpulkan dulu. Kita arahkan ke tempat yang aman, ya baru kita datangin satu-satu yang tidak bisa bergerak atau tidak bisa berjalan dari kita lebih dengan warna yang merah dan hijau hitam. Nah, tujuannya apa? Dia mengelompokkan korban berdasarkan beratnya segera. Yang diperhatikan ada atau tidaknya segera. Ini perbedaan hospital triase, incident triase, dan disaster triase. Hospital triase itu yang masuk UBDT yang ada ruang triase. Berada incident triase ini, kalau pada saat, kalau ada kecelakaan besar gitu ya, misalnya kasakan B, COVID-19 kurangkan lebih dari satu korbannya. Dan kalau disaster triase itu lebih luas lagi. Nah, hospital triase itu priase di UBD rumah sakit yang parah yang didahulikan. Kalau incident triase, banyak pasien yang datang ke UBD, tapi UBD bisa memanggil bantuan dari unit lain. Itu masih bisa dilakasi oleh RSC. Jadi, incident triase ini lebih ke arah ke suatu kejadian masal yang terjadi di UBD lalu. Sponsor yang di sini. Kemudian kalau disaster triase, UBD atau rumah sakit lokal tidak mampu mengotasi atau di suatu daerah, karena kandang itu tidak bisa mengotasi bahwa pasien sini harus dipilih dulu. Mana yang bisa diselamatkan dulu, itu yang kita tolong. Ini datanya antara hospital triase dan pre-hospital. Nah, hospital ini yang di luar-luar makhluk yang mana atau maskesun keinciden. Jadi, yang dikumpulkan itu datanya tidak debil ya, tapi cuma nama, identitas lemparan, mekanisme segera, abisnya bagaimana TTV awal, tingkat kesabaran dan fikiran yang ada. Kalau yang di hospital triase itu kan mengatakan api, pengetahuan, 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 TTV, inspeksi visual, dan semuanya. Komisi semperiase itu yang paling umum digunakan adalah start. Di hospital ini, pakai start yang umum, yaitu parameternya adalah RPMI, kalau sudah sudah respirasi, perfusi, status mental. Bisa berjalanan tidak, ada tidaknya pernafasan kompan, petensi melepas, perfusi atau nabi, serta kemampuan untuk memotong perintah. Ini ada algoritminya. Ini jenis triase lain. Ini juga pediatrik. Kalau anak-anak, ini ada sistem triase khusus ya, jadi dia jumpstart. Jadi di awal kita detek ini ya, pernafasannya. Kalau dia, yang membedakan adalah jumlah RR sama nabi. Basarnya tidak berbeda utama pada anak dan pengetahuan. Yang kemungkinan besar adalah gagal nafas. Jumlah RR dan kemampuan anak untuk mengikuti perintah perjalanan. menggunakan APTU untuk memperiksa kecabaran. Ini kalau pada pediatrik ya, dia mampu berjalan atau dia menangis keras atau dalam gendongan, maka bisa di label minor. Ya, hijau. Tapi nanti di, di ini ya, dia akan di secondary triase, dilakukan triase lagi. Kalau dia nafas spontan, kita cek RR-nya berapa. Nah, rentangnya adalah 15 sampai 45. Jika kurang dari 15, atau lebih dari 45, maka kita label minorah atau imediate. Nah, kalau dia tidak nafas, diposisikan RR-nya dibuka. Seperti Jawa Pras tadi, kalau dia ada nafas spontan, maka di label merah. Kalau dia tidak bernafas, maka cek nadi. Nadi yang tidak ada, hitam. Kalau nadi yang ada, diperlukan RR-nya. Kalau tetap aja dia tidak nafas, hitam. Anaknya lebih betul. Hal ini hampir sama. Nah, ini start triase system. Jadi, start itu simple triase and rapid treatment. Pertanjangannya. Jadi, aneh serangnya dan digunakan ke nomor 15-15. Jadi, cek pesadaran. Kemudian, dia nafas atau tidak. Kemudian, CRP. CRP, lebih radial, dan masih terintah atau tidak. Pertanjangannya adalah merah, kuning, hijau, dan hitam. Ini adalah pengguna kebariannya. Merah. Jika RR lebih dari 30 menit, terkunci lebih dari 2 detik, atau CRP ya, lebih dari 2 detik. Tidak ada nafas perifer, serta tidak memakai perintah. Kalau dia kuning, RR kurang dari 30, terkunci kurang dari 3 detik, N-nya memakai perintah. Apakah dia agak bingung, dan kemungkinan juga ada segala yang memungkinkan dia tidak bisa berjalan. Kalau hitam, ini tidak bernafas. Rizal, mampu berjalan. Langkah-langkahnya ya, pastikan lingkungan aman. Jadi, nanti, di materi saya yang berikutnya, pembagian tugas dalam suatu operasi pengiriman EMT, pengiriman EMT, atau pengiriman PIN dalam penanggungan di sana. Maka, yang pertama adalah, pastikan jawa lingkungan itu sudah aman. Jadi, sudah dipastikan jawa lingkungan aman, berdasarkan jawa lingkungan dari safety officer. perusahaan aman, bisa entara, komisi, atau tim cari. Kalau sudah aman, maka kita masuk. Masuk dengan dua orang. Kita membawa label. Membawa label bisa lebih dengan kita, atau tali, atau ada pak. Kemudian, berteriak, atau buat temuan. Siapa yang bisa berjalan, ikuti saya. Arahkan ke tempat post-ro, atau tempat yang sudah ada, atau bisa semuanya, untuk dirawat. Nah, di post-ro nanti ada pemeriksaan lagi. Jadi, semacam kalau post-kesehatan itu nanti diperiksa lagi. Kira-kira mana yang, oh, ternyata, ketika sampai post-ro ada yang ternyata labahnya kuning, enggak apa-apa. Itu mananya, priase di post-ro sendiri. Tapi, ketika di lapangan, untuk memindahkan korban itu, kita pakai priase pencualnya. Nah, ketika petugas priase itu sudah, ini ya sudah mengiring yang hijau, yang lagi hijau, yang bisa jalan, bisa ngomong. Nah, itu, kita datangi satu-satu korban yang tidak berespon, tidak bergerak, atau mungkin dia seriak, tapi enggak bisa jalan. Kita cek dengan RTM lagi. Apakah dia bernafas? Kalau nafasnya lebih dari 30, kita lebih merah. Kalau nafasnya kurang dari 30, kita cek perfusi. Perfusinya, kalau kita ceknya, CRT-nya memanjang, lebih dua detik, kita lebih merah. Kalau kurang dari dua detik, kita cek namanya siapa, kemudian apa yang dikasihkan sekarang. Nah, kalau dia mengatuhi perintah, kita label unik. Kemudian, di cek apakah, setelah itu, setelah kita label, ketika kita melihat ada perdaraan, maka kita bisa hentikan perdaraannya. Kalau kita dengar suara ngorok, maka kita pasangkan oro-variannya, intinya, yang dilakukan oleh petugas biasa itu hanya penghentian perdaraan dan membebaskan dalam nafas. Sebenarnya. Bukan yang rubet, bukan memasang ETP. Ini algoritmanya, ini yang harus teman-teman pahami dan hafalkan. Kalau dia mampu berjalan, minor atau hijau, kita lihat di hijau. Kalau dia mampu berjalan, kita periksa nafas yang ada atau tidak. Kalau tidak bernafas, buka dalam nafasnya. Kalau dia bernafas, kita tag merah. Kalau dia tidak bernafas, hitam. Lagi ati yang dia mati. Kemudian, kalau dia bernafas, cek RR-nya. Lebih dari 30, level merah. Kalau kurun lebih 30, kita cek profusi. Profusi pakai nanti, aku CRT ya, CRT. Ini status profusi. Ini lebih dari 2 detik, kita label merah. Kalau dia ada profusinya, terabat nanti, kurang dari 30 detik, cek status mental. Kalau dia tidak patuh, atau dia tidak padar, bisa imut dia tidak patuh. Ini artinya, ngomongannya membel, atau ketika ditanya, dia tidak menjawab dengan, sesuai dengan pertanyaan yang kita berikan. Dia namanya siapa? Dia cuma mengerang ada, maka dia bernafas. merah. Kalau dia mengatuhi perintah, maka kita lebih kuning. Tanda krias, ini harus bisa dilihat dengan jelas. Kemudian, tidak boleh diganti, tapi bisa di-up. Di-up, di-isi jamnya. Kadang ada yang up krias, atau tadinya kuning, sekarang jadi merah. Kita berubah sebelum menanggirkan, tanda lama tidak dilepas, tapi diganti yang baru, dikasih tanda baru, dan diberi catatan waktu pemasangan. Mudah terlihat, aman, tidak mudah lepas, dan memungkinkan melakukan pembagi mentasi yang klinik. Seperti ini. Ini jamnya, kemudian laki-laki perempuan, alamat, lokasi ditemukan di mana. Nah, ini kalau dia hijau, dia level yang klinik, ini tidak perlu dicobek. Tapi kalau kita level, tengah-tengah di perusaha, tengah-tengah dia kuning. Nah, kita robek yang hijau. Kalau dia merah, kita robek hijau sama kuning. Kalau dia hitam, kita robek satu-dua hijau ini. Ini kita tunjukkan, sebetulnya yang mana. Ini contohnya. Kita plus dulu. Ini video pria ke lapangan ya. Terima kasih. 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 Sebelum 4 selaku, ini yang memberikan first aid. Sebelum melakukan tenakan, mari kita berdoa, menurut kaya kita masing-masing berdoa di first aid. Kita ada topik, kan? Lampok 3! Sisi! Lampok 3! 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang ada menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati setiap hari, setiap hari di audit operasional ini kemudian planning planning ini merencanakan misalnya ada suatu bencana yang di seluruh malam, oke kita mau ke sana berapa hari, apa yang akan kita lakukan di sana, nanti kita tidurnya di mana, makannya seperti apa, pemberangkatannya seperti apa, itu adalah seperti itu jadi planning itu gitu, kemudian menyatakan demobilization, misalnya disini sudah pasiennya sudah teratasi semua, pengusinya sudah dapat bantuan, semangat dan penyakitnya pun juga bukan yang berhubungan dengan bencana, maka kita harus segera oke ini harus dipindah nanti LO, atau leasing officer, nanti kita tanya ke LO oke, LO kita disini sudah selesai karena lagi area yang belum terjamah LO berkomunikasi dengan organisasi lain, kira-kira apa yang perlu dibantu, nah kita bisa berhubungan begitu logistik nah kalau logistik ini keperluan tim, tidak kita siapkan kita disiapkan oleh logistik alat apa yang kita bawa itu kita diambil oleh logistik keuangan ini kita harus segala macam keuangan ya kemudian untuk keamanan, berarti untuk juga suka dari makin-makin anggota ICS tadi ya keorganisasi dan komandanya kemudian dalam satu manager yang support yang adalah safety keamanan, kita harus pentingkan keamanan staf situasi serta korban jadi yang penting kita aman kita mengamankan kita kalau memang aman itu aman secara fisik maupun psikologis kalau emang dia tidak aman ya menunjukkan kejala-kejala stres ketika dalam respon ya sudah kita off kan kita harus tahu kalau dia minta pulang tidak dipulangkan terutama memberatkan dan dia mengejutkan di sana dan situasi kita korban aman juga komunikasi ini sangat penting jadi dalam suatu respon kita jangan diem aja komunikasi dengan korban komunikasi dengan tim komunikasi dengan pos itu harus komunikasi ya kita menemukan 21 orang ke daerah itu dan 2 jam tanpa kontak itu membuat kita masih ada di dalam go-go mungkin ada jam setiap kita ke sini ke sini ini komponen tajam komunikasi ini untuk pemberian komunikasi risiko bentana jadi jangan memberikan janggi-janggi palsu ya kalau dalam bentana itu semua arahkan ke public information officer jangan bicara terlalu cepat kemudian meminta persen untuk rutin mengajak loja, jangan, jadi memang ada bagian media yang memang update setiap mungkin jam 5 sore gitu kemudian di assessment rapid health assessment yang untuk triasa dan juga RHA ini ini jangan laksud, mau sampai jumpa ini maka pembinaan dampak bencana dan identifikasi kebutuhan bidang kesehatan ini, karena ternyata banyak struktur, maka butuh spesialis ortopedi atau orang-orang perawat babayat apa ini, banyak ibu hamil mungkin terhitung atau banyak pospartum di rumah sakit ini pastinya bisa, tapi tenaganya nggak ada, maka kita butuh tenaga bidang kawan tenang itu kemudian triasa tadi sudah berutemen kemudian diruduk transportasi dari lokasi ke zona aman zona aman ke rumah satu lapangan zona aman ke shelter persen terlimpah pengusiannya ke rumah sakit perjutan ini dilakukan oleh EMT atau emergency medical team dari bencana itu ini EMT ada tipe satu mobile tipe satu mobilenya yang bergerak ya dari mungkin posko ke posko gitu ya dia hanya jalan saja dan siang hari ada di di posko saja ada tipe dua tipe tiga dan spesialis tipe satunya yaitu menangani pasien minimal lima pulang per hari hanya siang hari kita punya ambulan kita punya ambulan sendiri atau mungkin sepeda motor ya untuk menjangkau ke daerah-daerah yang terkunci serta dia kita bawa treatment sendiri obat-obatan sederhana di penampakannya minimal 14 hari jadi kalau nanti ibu di ikut kemudian di klinik ya primary emergency care or patient klinik ya ini mobile bergerak 31 yang ini satu dia fix ya dia bertempat dalam satu menangani pasien minimal 100 orang per hari pelayanan hanya siang hari pada hasil sepuluh sepuluh secara dan penampakannya minimal 14 hari harus bawa alat-alat sendiri dan obat-obatan sendiri jadi kita kalau mengerikin keselatan itu tidak boleh bergabung sama tangan harus organisasi misalnya kalau bukan ibu ya ibu harus punya prosko sendiri punya alat sendiri punya mobil sendiri tapi dalam operasinya kita bisa bergabung kalau alat sebaiknya harus membawa sendiri biar tidak memberatkan sendiri jangan hanya balok badan kalau tadi juga balok kalau tipe tiga dia ada bedah ada banyak bedah ada alat lainnya kalau tipe tiga ini bedah ada beberapa spesialis yang spesialis ini memang bisa disimulasikan search and rescue berikan first aid kemudian di sini klien yang di lapangan teriase first aid treatment kemudian transport ke health facilities kemudian di hospital nah di hospital hospitalnya penuh bisa distribusikan ke beberapa hospital dan si kan common system sangat menunggu keberhasilan tenang soalnya kalau tidak gini maka mereka akan bergantung terus kepada relawan jadi fungsi ICS ini adalah untuk suatu sistem komando agar semua terkoordinasi dan juga mengenalikan fungsi regular sesegerang oke 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 sudah habis materi saya ada yang ditanyakan terima kasih ya baik terima kasih bagaimana untuk audiens mungkin ada yang ingin ditanyakan jika jika ada yang ingin ditanyakan silahkan chat di kolom chat terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.